Berolah lagi ke informasi seputar UNBK, sejumlah telepon seluler dan alat komunikasi lainnya milik peserta ujian dirazia pengawas untuk mengantisipasi kebocoran soal. Namun pada hari pertama ujian nasional berbasis komputer di kota Cimahi sering kemarin, sejumlah peserta ujian sempat terlambat beberapa menit karena gangguan teknis pada mesin server. Telepon seluler dan alat komunikasi milik peserta ujian nasional berbasis komputer atau UNBK di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dirazia sekaligus dikumpulkan pengawas. Pengawas pun memeriksa isi telepon seluler milik peserta ujian sebagai antisipasi kemungkinan kebocoran kunci jawaban UNBK yang beredar di Medsos. Kamis ini siswa SMK di seluruh Indonesia termasuk kota Cimahi serentak melaksanakan UNBK. Di SMKN 2 kota Cimahi sempat terjadi gangguan teknis pada hari pertama UNBK Senin kemarin. Peserta ujian di salah satu ruangan pun terlambat mengerjakan ujian selama 15 menit dari jadwal awal. Tapi hingga akhirnya terakhir semua berjalan lancar. Fiturnya itu baru kemarin itu kita baru hari Sabtu tetapi insya Allah tidak mengganggu kegiatan ujian hari ini dan kita sudah kondisikan kemarin terakhir hari minggu malam kita sudah siapkan. Kita sudah cek semuanya mulai dari ruang 1 sampai ruang 9 kondisi dalam keadaan ok. Berdasarkan informasi dari Panitia Pelaksana, pelaksanaan UNBK di kota Cimahi berlangsung lancar. Belum ada informasi terkait kebocoran kunci jawaban. Selain itu, setiap sekolah sudah mengantisipasi berbagai gangguan termasuk padamnya listrik karena telah menyiapkan mesin genset.